Bukan sedikit, di Indonesia bukan sedikit, banyak! Mereka jadi umat Nabi Muhammad, tapi melempar, seakan-akan melempar kotoran ke wajah Nabi Muhammad. Bukan kenal berat apa, meskipun. Barat. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Salatu wa salamu ala manfisa ma'a ismuhu ahmad Wafi al-aradi ismuhu muhammad Allahumma salli ala nuri al-anwar Kusir al-azrar Wadriyag al-akhir Wamiftaah al-babi al-iasa Sayyidina wa maulana muhammadin al-mukhtar Wa alihi al-adhir Wa ashabihi al-akhir Adadani ammilla wa ifdalih Amma wa'ad Yang saya cintai Yang saya muliakan Yang saya hormati Terkhusus Kepada ayah anda saya Semoga Allah Ta'ala Sehatkan kembali sediakala Allah panjangkan umurnya Allah sehatkan badannya Allah berkahi setiap urusannya Allah kabul segala hajat keinginannya Amin ya Rabbah Amin ya Rabbah Yang saya cintai Yang saya muliakan Para alim ulama Para kiai Para ustad Para tokoh masyarakat Para para turba merentah Amin ya Rabbah Yang saya cintai Yang saya muliakan Yang hadir di ini majlis Semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya Amin ya Rabbah Yang punya hajat Allah Kabul hajatnya Amin ya Rabbah Yang punya hutang Allah Lunaskan hutangnya Amin ya Rabbah Bakalah hutang paling kencang Amin ya Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Yang dimana telah memberikan kita ni'mat Ni'mat iman Ni'mat islam Ni'mat al-quran Ni'mat taubah Dan ni'mat yang paling unggul Ni'mat yang paling diutamakan Adalah ni'mat Menjadi umat Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak lupa pula Kita salamkan kecintaan kita Kepada sosok manusia Yang paling agung Yang paling mulia Yang tidak ada Tandingan kemuliaannya Baginda maulana Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebelumnya minta maaf Kamu datang terlalu malam Saya Tadi pagi ceramah di Bandung Siangnya Saya keliling-keliling Bandung Baru jalan ke Garut Nah Ini yang ingin saya sampaikan Saya gak pengen Saya datang sia-sia Kalau yang gak pengen taklim Yang gak pengen ngaji Pulang Yang mau ngaji Dengar baik-baik Saya datang dari jauh Dari Jakarta Kalau saya sampai sini Mau pada ngobrol Mending pulang Tapi kalau mau pada ngaji Dengerin baik-baik Sedikit yang ingin saya sampaikan Ini baru terjadi hari ini Saya Miris Melihat pemuda-pemudi zaman sekarang Banyak yang bobro Terakhir Tadi saya habis ramah di Bandung Pagi Siang saya ke mall Trans Studio Saya jalan-jalan Keliling Bandung Pas saya di mall Saya ngeliat Antara perempuan dan laki Gak malu baur bersama Bahkan bukan cuman itu Banyak antara mereka Orang-orang laki-laki Berdandan dengan Gayanya seorang perempuan Di muka umum Mereka bangga Menonjolkan sesuatu Menunjukkan sesuatu Yang jauh Dari ajaran Nabi Muhammad Pemuda masa kini Itu pemimpin di masa depan Ini kalian para pemuda Pemudi Islam Kalian adalah calon-calon Pemimpin di masa depan Bagaimana Pemuda Masa kini Mau jadi pemimpin di masa depan Kalau banyak pemuda-pemuda Sekarang yang bobrok Kelakuannya Saya lagi jalan-jalan di mall Saya lagi belanja Saya ngeliat Perempuan dengan bangganya Mengumbarkan aurat Laki-laki dengan bangganya Mereka menggunakan Pakaian-pakaian perempuan Saya sedih ngeliatnya Anak-anak jaman sekarang Lebih bangga mengumbarkan mahasiswa Anak-anak jaman sekarang Lebih banyak Mereka mengumbarkan aurat Anak-anak jaman sekarang Lebih banyak Mengekpos ketika Mereka-mereka melakukan Sesuatu yang Dibenci oleh Allah Banyak diantara Orang-orang di luar sana Mereka bangga mengumbarkan aurat Banyak perempuan-perempuan Gak tahu diri Gak tahu malu Kok keras megurnya Iya Anak-anak jaman sekarang Kalau gak dikeras Gak ditegur Maka kekerasan Dengan lisan Gak kena ke hati Kalian padahal udah beruntung Jadi umat Nabi Muhammad udah beruntung Kenapa? Kalian ini diiri-irikan oleh Nabi-Nabi terdahulu Dalam kitab Masu'ihul Ibad Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Mengutarakan dalam kitab tersebut Empat kemuliaan Yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad Tapi tidak diberikan kepada Nabi Allah Adam Kemuliaan yang pertama Ketika umat Nabi Muhammad Meminta ampun Meminta ampun Meminta taubat kepada Allah Maka detik itu juga Allah ampuni dosa dan kesalahan umat Nabi Muhammad Kalian tahu Nabi Adam Nabi Adam diturunkan ke dunia 350 tahun kemudian Baru diampuni Satu kesalahannya Itu pun diampuninya Di kota Mekah Bagaimana doa Nabi Adam Ya Rabbi Hakim Muhammad Ya Allah Aku memohon dengan haknya Muhammad Ampuni dosaku Ampuni kesalahanku Allah nanya sama Nabi Adam Ya Adam Tahu dari mana kamu nama Muhammad Sedangkan aku belum ciptakan wujudnya Apa kata Nabi Adam Ya Allah Ketika engkau meniukan ruh Kedalam jasadku Aku melihat Dinding-dinding arsh di surgamu Nama Muhammad Berdampingan dengan nama-mu Oleh karena itu Saya minta ampunan kepada engkau Mengatasnamakan Kemuliaan haknya Muhammad Kemuliaan pertama Umat Nabi Muhammad sekali minta ampun sama Allah Minta taubat sama Allah Allah ampuni dosanya Nabi Adam 390 tahun kemudian Di kota Mekah baru diampuni Kalian gak perlu jalan ke Mekah Getik ini minta ampun Soalnya Allah Allah ampuni dosanya Mana buktinya Ya Saya jelaskan Seorang sahabat bertanya sama Rasulullah Ya Rasulullah Saya ini pezina Saya ini pemabok Apakah Tuhanmu Allah akan mengampuni dosa saya Ya Rasulullah Saya ini Orang yang paling buruk Orang yang paling hina Orang yang selalu mendalankan maksiat Apakah Tuhanmu akan mengampuni kesalahan saya Apa jawabat Rasulullah 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 menjawab dengan Quran Firmannya Allah Surah Asyura Ayat 26 Wahualladiyyakbalu taubata an'ibadihi Waya'fu An'isayyi'ah Wahualladiyyakbalu dan dialah Allah Wahualladiyyakbalu dan dialah Allah Yang mengampuni taubata Yang menerima Taubata taubat taubat An'ibadihi dari umat hamba-hambanya Waya'fu dan memaafkan An'isayyi'ah Bagi setiap kesalahan-kesalahan seorang hamba Ya Rasulullah Saya ini pemabok Apa kata Rasulullah Wahualladiyyakbalu taubata an'ibadihi Waya'fu an'isayyi'ah Saya pesina ya Rasulullah Wahualladiyyakbalu taubata an'ibadihi Waya'fu an'isayyi'ah Kita ini enak jadi umat Nabi Muhammad Tapi banyak Bukan sedikit Di Indonesia bukan sedikit Banyak Mereka Jadi umat Nabi Muhammad Tapi melempar Seakan-akan melempar kotoran ke wajah Nabi Muhammad Kok bisa deh Kok bisa Habib ngomong Anak-anak zaman sekarang Seakan-akan melempar kotoran ke wajah Nabi Muhammad Kalian tahu Perjuangan Nabi Muhammad Untuk siapa? Untuk kalian Umatnya Yang gak pernah mandang wajahnya Yang gak pernah duduk bersamanya Yang gak pernah langsung mendengar perkataannya Kalian tahu Perjuangan Nabi Muhammad untuk kalian Bahkan Nabi Muhammad Rela Menahan lapar Mengganjakan